selamat menikmati nah disini terus diulek sampai lembut sampai halus kita tambahkan sedikit garam dan roiko biar rasanya lebih enak ya nah setelah itu kita masukin tempenya nah disini disini udah jadi ya ulekannya tinggal tempenya dimasukin ke dalam cobek ya nanti kita penyet penyet kita tempenya disini udah matang ya udah digoreng nah kita penyet penyet disini sampai agak lembut tapi jangan terlalu lembut lembut ya agak kasar aja menyetnya tara tempe penyetnya udah jadi tinggal makan ya tuh udah jadi enak dimakan selamat menikmati nasi anget selamat mencoba selamat menikmati